Ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini saya akan membahas Pembagian pecahan biasa dengan pecahan biasa Nah disini setelah membuat 4 soal dengan soal yang berbeda-beda Langsung saja saya bahas nomor 1 Soalnya apa teman-teman? Untuk menjawab soal pembagian pecahan biasa dengan pecahan biasa ini Berarti kita harus Tulis dulu 7 per 9 7 per 9 ini kita tulis seperti biasa Nah terus tanda baginya ini kita ubah menjadi tanda perkalian Terus 2 per 4 kita balik menjadi 4 per 2 Yang tadi 2 per 4 menjadi 4 per 2 Karena kita sudah ubah menjadi tanda perkalian Nah baru tinggal kita kalikan dengan sekawannya teman-teman 7 kali 4 dan 9 kali 2 7 kali 4 berapa teman-teman? Yaitu 7 Yaitu 28 Per 9 kali 2 yaitu 18 Nah karena ini Yang 28 per 18 ini masih bisa kita sederhanakan Kita sederhanakan dulu teman-teman ya Nah bagi sama-sama 2 28 bagi 2 Yaitu 14 Per 18 bagi 2 yaitu 9 Nah Jadi Karena Pembilangnya itu lebih besar daripada penyebut Jadi bisa kita ubah menjadi pecahan campuran teman-teman Dapat 1 Per 9 Sisanya 5 Jadi jawaban nomor 1 adalah 1 5 Per 9 Nah Kita lanjut ke soal nomor 2 Soal nomor 2 itu apa? 5 Per 8 Dibagi 2 Per 3 Sama 5 5 per 8 Kita tulis seperti biasa Terus tanda baginya ini Kita ubah menjadi tanda perkalian Terus 2 per 3 Kita balik menjadi 3 Per 2 Nah Terus tinggal kita kalikan dengan sekawannya teman-teman 5 kali 3 Dan 8 kali 2 5 kali 3 yaitu 15 Per 8 kali 2 yaitu 16 Nah Jadi jawaban untuk nomor 2 adalah 15 per 16 Cukup mudah bukan teman-teman? Nah Lanjut ke soal nomor 3 Soal nomor 3 itu apa? 3 Per 5 Dibagi 4 Per 7 Nah Sama 3 Per 5 Kita tulis seperti biasa Terus tanda baginya ini Kita ubah menjadi tanda perkalian Terus 4 Per 7 Kita balik Menjadi 7 Per 4 Nah baru tinggal kita kalikan dengan sekawannya teman-teman 3 kali 7 Dan 5 kali 4 3 kali 7 berapa teman-teman? Itu 21 Per 5 kali 4 Itu 20 Nah Karena pembilangnya itu Sini kan 21 Per 20 Karena 21 nya itu lebih besar daripada penyebutnya Jadi bisa terubah menjadi pecan Campuran Nah Sini dapat 1 Per 20 20 Kali 1 20 Sisanya 1 Jadi jawaban nomor 3 adalah 1 1 per 20 Teman-teman Lanjut ke soal nomor 4 Soal nomor 4 itu apa? 4 per 7 Dibagi 2 Per 5 Sama 4 per 7 Kita tulis seperti biasa Terus tanda perkaliannya ini kita Tanda baginya ini kita ubah menjadi tanda perkalian Nah terus yang 2 per 5 nya ini kita balik teman-teman Menjadi Yang tadi 2 per 5 menjadi 5 Per 2 Tinggal kita kalikan dengan sekawannya teman-teman 4 kali 5 dan 7 kali 2 4 kali 5 yaitu 20 Per 7 kali 2 yaitu 14 Nah Ini masih bisa kita sederhanakan teman-teman Sama-sama bagi 2 Ini bagi 2 14 bagi 2 20 bagi 2 yaitu 10 Per 14 bagi 2 yaitu 7 Nah Karena disini pembilangnya itu lebih besar daripada penyebut Berarti bisa kita ubah menjadi pecahan campuran Dapat 1 Per 7 7 kali 1 7 Sisanya 3 Jadi jawaban nomor 4 adalah 1 3 Per 7 teman-teman Cukup mudah bukan? Nah sekian dan terima kasih Apabila suka dengan video ini Jangan lupa di like Di share dan di subscribe Jika ada pertanyaan Teman-teman bisa langsung tulis di kolom komentar di bawah ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!